Orangnya sifatnya ngomong, Pak. Jadi mari kita jangan mengedepankan ego, tapi kita mengedepankan kepentingan masyarakat. Insya Allah ini Pak Bupatinya yang terpilih ini orangnya juga enak, bisa diajak bicara, istilahnya bisa diajak bicara, Pak. Jadi insya Allah nanti ada perubahan yang sangat signifikan. Perlu anu Pak, saya ini dari SMA ini sudah anu sama Pak Bapak Sadano lho, saya dulu sering baca koran, saya masih idola ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadano di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi edukasi, motivasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Belora, yang kebetulan juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Belora, Bapak H.M. Dasung, S.E.M.M.A. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, segera rahasia. Luar biasa Pak Dasung ini. Dulu KADES, kemudian terjun di bidang politik, sekarang memimpin partai politik, dan sekaligus menjadi Ketua DPRD. Karir yang luar biasa Pak Dasung. Pentingan jadi KADES berapa tahun? Jadi, Kepala Desa mulai dari 1989 sampai 2004 Pak. Sebenarnya di situ 18 tahun, tapi masih sisa 2 tahun saya mengundurkan diri ikut terjun. Iya, udah terlalu lama jadi KADESnya Pak Dasung. Luar biasa, kan jadi nggak? Nah, pertama saya ingin menyampaikan selamat bahwa calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh BDIP Kabupaten Belora, dan kalau tidak salah dengan PKB, ya Pak? Dengan PKB, Pak? Mendapat suara terbanyak lah, artinya tinggal menunggu pengesahan akan menjadi bupati dan wakil bupati. Nah, pertanyaan pertama saya, BDIP ini kan menjadi pemenang pemilu, kemudian Pak Dasung menjadi Ketua DPRD. Kok yang dicalonkan jadi bupati justru tidak dari BDIP? Kenapa, Pak? Begini Pak, karena biarpun kita pemenang, itu kita mendapatkan 9 kursi, tapi di Gresut kita dapat perolehan suara itu 87 ribu. Dapat bulan kursi, sedangkan untuk PKB mendapatkan 106 kursi, 106 ribu suara dapat 8 kursi. Sehingga kita komunikasi, sehingga terjalin komunikasi, bisa mencalonkan, ya enggak apa-apa kita diwakil, saya gitu. Terus selanjutnya, didukung oleh Partai PKS juga, Pak, dengan perolehan kursi, 3 kursi. Pak Dasung, ini memang strategi yang luar biasa, kecuali sebuah pengakuan atau pernyataan terhadap realitas, bahwa BDIP menang kursi, tapi kalah suara. Jadi artinya itu kelegowoan itu yang luar biasa, dan sekaligus juga cerdik juga, karena yang PKB ini kan sudah, apa namanya, sudah jadi wakil bupati, jadi artinya sudah punya pengaruh lah ya, gitu. Jadi kemudian BDIP mendapatkan, nah saya agak bertanya-tanya, kenapa calon wakil bupatinya, apa, Bu Tuti, Pak, yang dipilih, Pak? Enggak, Bu Etik. Ah, Bu Etik, ya, 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 ya. Itu apa pertimbangannya, Pak, memilih Bu Etik? Oh, gini, jadi Etik ini beliau juga sudah di BDIP lama, beliau pernah menjabat sebagai dewan di Jawa Timur, di Bojongdugoro itu dua periode, terus beliau setelah itu berhenti, beliau ke Cepu, kita rekrut untuk masuk di BDIP, kemarin juga menjadi dewan, yang sudah dua kali, terus untuk Bu Etik itu kan karena gini, kita melihat strategi dari Blura ini. Ini Pak Arief Rahman ini sudah dari Blura, mestinya kita kolaborasi dengan Cepu, sehingga menjadi kekuatan yang sangat maksimal, gitu loh. Iya, iya. Sangat maksimal. Dan kerja kita kemarin memang kita all out, Pak, karena ingin menang dua kali berturut-turut itu kita kalah terus. Sehingga kemarin ini kita kerja maksimal, mesin partai kita gerakan betul-betul, sehingga bisa memperoleh yang seperti ini, Pak. Iya. Saya kira strategi, tadi ya, strategi politiknya, ini menurut saya cukup bagus, dan saya juga nonton ketika debat itu, ini calon yang sekarang jadi ini ya lumayan lah menurut saya. Jadi bagus, Bu Wakil Bupati calonnya juga menyampaikan pendapatnya juga dengan jelas, gitu ya. Dan ini berlatar belakang Bojonegoro, Pak, yang pernah jadi anggota DPRD Bojonegoro ya? Jadi DPRD Bojonegoro dua periode, Pak. Wah, itu mudah-mudahan menguntungkan, kan? Karena nasib Bojonegoro itu kan sekarang lebih bagus daripada Blora. Mudah-mudahan bisa menularkan pengalamannya ke Blora. Gitu, Pak Dasung, kira-kira ya? Selain itu, kita perbatasan, kita juga insya Allah komunikasi baguslah dengan Bojonegoro. Dan perlu diketahui, kemarin kita meresmikan jembatan Bojonegoro antara ngeraut dan luah dengan ngeraut, dengan medalem. Jadi terbuka konek, konektifitas jalan ini sehingga nanti untuk perekonomian sekitar sana bisa berkembang, Pak, untuk daerah Menden, untuk daerah Ratenan. Itu kalau diperbanyak, bagus sekali, Pak. Bukan saja membantu masyarakat, tapi kan itu Blora biayanya cuma sedikit. Yang banyak kan Bojonegoro katanya. Jadi itu strategi yang luar biasa, kerjasama yang menguntungkan untuk Kabupaten Blora, Pak Dasung. Nah, sekarang, moga, Pak. Kemarin juga diperesmian itu dihadiri oleh tiga menteri, Menteri PUPR, Pementeri Sekretaris Negara, terus selanjutnya Menteri Perumahan juga hadir. Pak Ganjar juga hadir. Kita menyampaikan untuk segera meningkatkan, kita bantu untuk meningkatkan, paling tidak membuka jalur luar, Pak. Kemarin juga sudah, Ding Luram itu sudah dipakai pendaratan, dua pesawat yang kemarin, sehingga nanti bisa konek ke, untuk bandara ini bisa konek ke Balikpapan, bisa konek ke Jakarta, bisa konek ke Bali, mungkin saja nanti untuk perkembangan Kabupaten Blora, kita harapkan meningkat signifikan gitu loh, Pak. Iya, iya. Sekarang kalau ke Semarang lewat darat, bisa lima jam itu, Pak. Jalannya jelek sekali, katanya. Iya. Lebih bagus lagi kalau ada exit tol, Pak, ya, di dekat daerah Keradenan atau apa, yang paling dekat dengan jalan tolnya itu. Kemarin kelihatannya Bapak Sekretar Seknek itu kan, beliau juga asli ngerau, Pak. Oh. Dan kebetulan Pak Menteri PUPR itu juga, pernah beliau ini, waktu bikin sekrepsi di daerah Watu Jago. Oh. Dan kemarin ini sudah mulai dari, Taji yang Jawa Timur yang perdalaman ini, sudah diterobos sampai Karangjati. Iya, iya, iya. Dan mungkin kemarin juga Ibu Bupati Bojonegoro menyampaikan, kalau dari Nganjuk bisa tol masuk ke Bojonegoro, mungkin kita lebih dekat lagi. Untuk segera dekat gitu loh, Pak, dengan Kipu, dengan Bandara. Kalau ini ada tol kan lebih lancar gitu loh, Maksudnya, Pak. Iya, Pak Dasung. Sekarang selain masalah tadi ya, Bandara, masalah jalan, apalagi kira-kira, pastikan, apa, baik sebagai DPRD atau sebagai partai pengusung, pastikan punya program yang akan ditugaskan kepada Bupati dan Wakil Bupati baru ini. Apa aja, Pak? Ya, kemarin ini kita mengambil tagline sesarangan bangun Bupati Bojonegoro. Jadi kita nanti bersama-sama masyarakat, bersama stakeholder yang ada, kita fokus untuk pembangunan khususnya infrastruktur. Karena apa saat ini infrastruktur kita itu sangat, sangat kurang bagus lah saat ini. Mungkin kita fokus di situ. Terus yang untuk pertanian, Pak, kita nanti membuat sumur-sumur pumpa, sebel ini, sehingga untuk petani ini juga bisa sejahtera. Terus yang lainnya, di sini juga ini, Pak, sebagai pemikiran kita, ini jaringan gas ini kan sebenarnya sudah masuk ke, jaringan gas kan sudah masuk ke perumahan-perumahan di wilayah Kradenan, Kedung Tuban, Cepu. Nah ini nanti kalau ini sudah bisa masuk ke rumah-rumah, sehingga nanti di situ bisa kita kembangkan mungkin home industry yang membutuhkan pakai gas itu. Mungkin di situ itu juga kita mendatangkan investor supaya dia masuk dengan kita sudah punya bahan gas ini. Karena bahan gas yang dipakai masyarakat ini berlebihan nantinya, ada lebih banyak gitu. Dipakai masyarakat masih ada kelebihan, ya itu nanti mungkin kalau di situ ada pabrik-pabrik, mungkin ada pabrik makanan ternak, ada pabrik yang lain, sehingga kalau makanan ternak itu kan bisa menampung hasil pertanian di lingkungan, Pak. Termasuk jagung, kalau ada pabrik ternak itu ada jagung, ada yang bisa ditampung di situ, sehingga harga komoditas di sini bisa naik. Pak, kalau soal gas, Pak, itu bagi masyarakat konsumen, apakah bisa dapat harga yang lebih murah dibandingkan kalau beli gas tabung itu, Pak? Nah, itu lebih murah, Pak. Lebih murah mestinya. Karena, Pak, itu kita langsung, kita mungkin juga di situ langsung seperti gas yang 3 kilo itu, sudah di terhadap langsung kepada masyarakat. mungkin lebih murah penggunaannya juga. Ini jaringannya sudah jadi semua, Pak. Sudah jadi mulai dari sumber, dari gedung tuban, sampai hampir ke cepu. Jaringan ini sudah jadi. Ke rumah-rumah, Pak. Nah, ini sampai saat ini belum di-onkan, gitu loh. Kita nanti coba komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, bagaimana ini supaya segera untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Paksa saya seperti itu. Jadi, kalau harga gasnya lebih murah, itu berarti kan, apa, lebih efisien kalau mau membuat industri. Jadi, harga bisa lebih bersaing, saya kira. Njir, siapa? Betul, Pak. Betul. Jaringan sudah masuk ke rumah-rumah, Pak. Tinggal test, gitu. Tapi, dari pihak, ini belum ada dinyalakan. Makanya kita nanti juga, kalau ini sudah dilantai, coba kita komunikasi, mari kita sama-sama memikirkan Blura ini, bagaimana ke depan lebih baik, maksud kita seperti itu, Pak. Pak Daso, tentang sumur tadi, Pak, ya. Sumur pompa. Kalau tidak salah, kan dulu Blura mengandalkan sumur lapang itu. Itu gimana rasif sumur-sumur yang dulu itu? Sumur lapang itu kan dia menampung hanya sebentar, Pak. Sekarang dengan pengembangan ini, masyarakat ini sudah berpikirnya pakai listrik ini, Pak. Masuk di sawah-sawah itu jenengan, kalau tahu di wilayah Kedung Tuban itu, sawah itu seperti pot, seperti di desanya. Jadi listrik itu, jaringan-jaringan listrik ini sudah banyak. Di situ pakai sibil, Pak. Itu sekarang lebih efisien. Jadi pertanian potensinya lebih bagus sekarang, Pak, ya? Kalau begitu. Pak, lebih bagus. Air kan bisa banyak gitu loh, Pak. Nanti mungkin kalau yang daerah-daerah kering, kita juga cari sumber yang mungkin di atasnya ada sumber yang bagus, kita alirkan untuk pengairan pertanian. Biarpun istilahnya, cara ketiga ini, kalau bisa kena tiga nandur jagung, nandur anu gitu, Pak. Iya. Pak Dasung, ini saya masih apa ya, mendapat informasi bahwa petani ini masih mengeluh soal pupuk. Bagaimana, Pak Dasung? Iya, Pak. Kemarin pupuk itu gini, Pak. Karena pupuk ini, sekarang kan banyak hutan yang ditanami oleh masyarakat karena kosong lahnya. Nah, di situ dia tidak masuk dalam RDKK. Iya. Tapi kemarin kita komunikasi dengan distributor, dengan pengawas pupuk, dengan pertanian, supaya ini dimasukkan ke dalam RDKK. Karena apa? Karena ini satu kebutuhan petani yang sangat turjen. Sekarang kan petani imagenya dia kepupuk buatan, gitu. Selain kita juga harus memberi pemahaman kepada masyarakat, pupuk kompos ini juga sangat penting, saya gitu. Jadi bisa mengurangi pupuk-pupuk yang buatan ini. Tapi, Insya Allah, kendala itu kemarin sudah kita atasi, Pak. Kita dari Dewan, ngecek di gudang-gudang, darang ada, segera turunkan, dan di situ juga kita kawal, Pak. Iya. Itu kalau kepala-kepala desa ingin ikut mendistribusikan pupuk, misalnya melalui BUMDES-BUMDES. Itu seperti apa, Pak? Apa bisa dilaksanakan itu kira-kira? Kemarin ini kita buat perda BUMDES, Pak, sehingga bisa memperdayakan BUMDES-BUMDES yang ada di desa. Ini baru jadi perdanya. Nanti mungkin juga dari pihak Kabupaten bisa memberikan bantuan khusus untuk BUMDES-BUMDES itu agar perekonomian bisa merata di tiap-tiap BUMDES. Itu sudah kita siapkan perangkatnya, Pak, kemarin, Pak. Insya Allah, kalau mungkin dia ingin jadi ikut membantu, selain kelompok tani ikut membantu dalam pengeceran pupuk, ke masyarakatnya, saya kira bisa, Pak, nanti. Ya, jadi mereka merasa kades-kades itu tidak diajak bicara kalau mau menentukan alokasi pupuk, tapi kalau ada masalah dia yang dikejar-kejar masyarakat, contohnya, itu. Tadinya kan seperti ini, mungkin, Pak, jadi beliau juga seharusnya dekat dengan ini bagian pertanian yang ada di kecamatan seharusnya juga sering komunikasi. kurangnya komunikasi, Pak Kadang, seperti itu. Pak Dasum, ini kembali mengingat ketika BDIP menjadi ketua DPRD dan punya bupati. Belura kan pernah punya pengalaman seperti itu, tapi pemerintahannya justru sering tidak kompak. Nah, ini ke depan gimana-gimana Pak Dasum memimpin DPRD? Orangnya sifatnya ngomong, Pak. Jadi, mari kita jangan mengedepankan ego, tapi kita mengedepankan kepentingan masyarakat. Insya Allah, ini Pak Bupatinya yang terpilih ini orangnya juga enak, bisa diajak bicara. Istilahnya bisa diajak bicara, Pak. Jadi, Insya Allah nanti ada perubahan yang sangat signifikan. Ya, semoga-mogaan. Perluan, Pak, saya ini dari SMA ini sudah saya dulu sering baca koran. Masih gula ini. Iya, Pak. Maka ini mengharapkan supaya blurah ini kompak, jadi supaya semua bersatu untuk kepentingan blurah. Jadi, saya kan sudah diamanai rakyat, malah nanti bertengkar sendiri. tidak, Pak. Insya Allah tidak. Petua-petua Panjenengan yang saya anggap tua, saya anggap sepuh kita, mohon masukannya. Mohon masukannya. Saya sering juga komunikasi dengan Mbak Fatma. Sering komunikasi ketemu di Blura, ngobrol-ngobrol sering saya. Iya. Saya kira apa, bagus sekali semangatnya. Satu lagi saya mau tanya, itu kan ada teman-teman LSM yang kemarin memberanikan diri untuk judicial review mengenai bagi hasil migas. Tapi mereka dikalahkan bukan karena substansi, tetapi karena legal standing. Karena yang boleh juga seharusnya adalah pemerintah daerah. Nah, ini apakah DPRD siap mendukung kalau Pak Bupati nanti mau menggugat itu DPRD akan bersedia untuk mendukung itu apa enggak? Kira-kira, Pak. Ya, nanti kita komunikasi antara LSM, kita ngobrol bareng bagaimana baiknya. Kita nanti kalau itu memang perlu dukungan dari Pemkap, kita juga selalu siap, Pak. Karena itu untuk masyarakat kita. Nanti kita lebih banyak berkomunikasi, Pak, istilahnya. Bukan PAPI yang genai. Pak Dajum, bagus sekali supaya kira-kira apa yang dinikmati Bojonegoro juga bisa dinikmati oleh Blora lah kira-kira itu. Pak Dajum terakhir, mungkin Pak Dajum sebagai ketua DPRD maupun sebagai ketua PDI Perjuangan punya harapan baik kepada bupati dan wakil bupati yang baru maupun kepada masyarakat, kepada LSM dan sebagainya. Moga silakan, Pak Dajum ingin menyampaikan apa. Terima kasih, Pak Bambang, bahwa kita punya tagline sesarangan bangun Bloro. Ini tidak tertumpu kepada bupati sendiri, tidak tertuntu kepada Dewan kita dari LSM, kita bareng-bareng. Kita membangun Bloro ini bersama-sama sehingga nanti juga kita merasa memiliki merasa andar DPRD ini sehingga umumnya disitu ada pembangunan, kita juga harus jaga, kita harus rawat, sehingga ke depan ini kita lebih baik lagi. Insya Allah kita komunikasi, yang penting kita buka komunikasi yang baik, kalau mungkin ada permasalahan kita selesaikan dengan rembukan, bagaimana baiknya, kita sebagai yang dituakan di Dewan selalu siap terbuka untuk semuanya. Oke, terima kasih Bapak HM Dasum SE Sarjana Ekonomi MMA Ketua DPRD Kabupaten Blora dan juga Ketua PDIP Ketua DPC PDIP Kabupaten Blora Sekali lagi selamat mudah-mudahan ke depan Blora lebih baik lebih masyarakatnya lebih sejahtera. Sekali lagi terima kasih Pak Dasum Maturun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dasum Terima kasih Terima kasih telah menonton!